Oke, halo semuanya, Edon Lover, selamat sore. Nah, sekarang kita mau ajak kalian, saya mau ajak kalian untuk membuat sesuatu sambil nyamukurin. Jadi bisa dilakukan di saat-saat kita menunggu untuk buka puasa. Kita bisa sambil membuat sesuatu yang berguna dan bisa nantinya diterapkan untuk waktu lebaran, waktu idul fitri. Kita bisa membuat rangkaian bunga untuk di rumah kita dengan rangkaian bunga kertas yang sudah kita ajarkan selama dari bulan kemarin sampai bulan ini. Bisa diterapkan, diletakkan di ruang tamu, di ruang keluarga, di kamar, dibuat kejutan, banyak pokoknya. Oke, jadi kita mulai saja ya. Yang hari ini saya mau ajarkan untuk membuat blue snapdragon. Oke, kita mulai saja ya. Kita buat blue snapdragon. Blue snapdragon ini sebetulnya adalah pelengkap dari rangkaian kita yang lalu yang sudah kita ajarkan di sini. Nah, yang sudah saya ajarkan minggu lalu membuat rangkaian bunga di dalam kertas yang seluruhnya terbuat dari kertas. Jadi, seperti yang sudah saya ceritakan di bulan lalu, kita sudah pernah mengajarkan membuat bunga dari banyak macam kertas. Nah, sekarang kita kembali mengajarkan membuat bunga dari banyak kertas krep. Kertas krep ini kertas yang menyenangkan sekali karena kaya warna, warnanya lembut, mulai dari lembut sampai kuat sih. Jadi, ada sangat banyak warna. Kemudian juga bentuknya ini cantik. Sehingga jika kita ingin membelokkan, ingin melipat, ingin dibuat kusut, semua hasilnya bisa tampil dengan cantik dan senatural bunga itu sendiri. Oke, karena kelopaknya ini tipis dan sangat bisa mengikuti gerak yang kita inginkan. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Bahannya seperti biasa, pasti mudah didapatkan di keseharian kita. Yang pasti pertama kertas krep. Oke, cari warna yang kalian inginkan. Kalau di sini kita ajarkan untuk membuat blue snapdragon, berarti kita cari kertas krep yang blue. Tapi inginnya yang baby blue. Jadi, birunya yang lembut saja. Kemudian kita pasti butuh matras. Matrasnya itu, yaitu potongan kertas. Yang bentuknya sesuai dengan yang kita butuhkan untuk membuat menjadi kelopak-kelopak cantik ini. Oke. Apa saja potongan matrasnya, mulai dari yang paling kuncuk. Seperti kalian lihat di sini, ini kan ada bunga yang masih kuncuk. Jadi, di sini kita akan buat yang kuncuk. Matrasnya itu bentuknya sangat simple, yaitu square. Panjangnya berapa cm? Panjangnya 9 x 9. Jadi, 9 x 9 cm. Oke. Kemudian kita akan butuh untuk yang kuncuk kecil. Yang masih anak-anak ini. Jadi, ada tiga kelopak. Yang satu yang kuncuk kecil. Yang kedua yang kuncuk sedang. Kemudian yang besar. Oke. Kalau yang kecil, kita hanya perlu segini. Besarnya hanya sejempol. Jempol saya ya, tapi kalau jempolnya masing-masing ya kira-kira lah ya. Seperti ini. Jadi, besarnya kurang lebih seukuran jempol kita. Kalau mau diukur pakai cm, panjangnya sekitar 3 cm. Jadi, kelopaknya ini sendiri 3 cm. Ini yang kita rakaikan untuk setiap satu bunga yang kuncuk kecil. Kita akan butuh 4. 4 lembar seperti ini untuk membuat satu untung bunga yang kecil. Kemudian yang sedang. Kita akan butuh panjangnya. Kira-kira jempol apa ini ya? Oh ya, kira-kira sepanjang. Jempol mulai dari atas sampai pangkal ini ya. Nah, sampai di sini. Jadi, kalau kita pakai cm, kira-kira 5 cm. Jadi, kalau tadi 3 cm, kemudian 5 cm. Oke. Dan lebarnya dikira-kira. Agak lebar sedikit supaya cantik. Bandingkan bedanya antara yang kecil dan sedang. Oke. Nah, kemudian untuk yang besar, kita kombinasikan dari 3. Pertama, kita akan butuh untuk putihnya. Ini kertas yang sudah digunting bergeligi. Sudah digunting rapi ada garis-garisnya. Jadi, semacam fringe gitu. Kemudian, kita akan butuh semacam yang kuncuk kecil. Sebesar yang jempol tadi. Jadi, kira-kira panjangnya hampir sama ya. 3 cm dan 3 cm. Cuma beda satu bentuknya apa ini? Rectangle. Persegi. Satu bentuknya persegi. Kemudian yang satunya bentuknya seperti jempol. Oke. Nah, kemudian dikombinasikan dengan ini. Apa ini? Balik-baliknya helikopter. Bukan. Ini mirip ya. Tapi, ini adalah kelopak yang paling besar untuk bagian paling dasarnya. Dan, untuk membuat semacam balik-balik ini. Kita butuh masing-masing dari titik pusat. Itu panjangnya 6 cm. Jadi, mulai dari titik tengah menuju ke endingnya. Itu butuh 6 cm, 6 cm, 6 cm. Dan, untuk kelopak yang besar. Oh ya, yang sedang tadi. Yang sedang tadi ini kita akan membutuhkan untuk satu kuntum yang sedang kita membutuhkan 6. 6 lembar seperti ini. Sedangkan untuk yang besar kita akan membutuhkan 2 yang seperti ini. Kemudian yang kecil seperti ini, 4. Oke. Dan, yang ini satu saja, tapi agak panjang. Bagaimana cara membuatnya? Oh ya, selain itu kita juga butuh matras daun. Matras daun, daunnya agak besar ya. Daunnya ini yang paling besar bentuknya. Ini sekitar 10,5 cm. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Kawannya kita membutuhkan 2 jenis. Satu yang kurus, satu yang dingin. Satu yang tipis sekali. Karena supaya dia lentur, udah diteguk. Yang satunya supaya dia punya kekuatan. Jadi, ini yang besar. Kalau kalian lihat, diameternya kelihatan gak ya? Gak seriat, agak jauhnya dikit. Gak juga? Gimana ya? Oke, begini aja ya. Oke. Seperti ini kelihatan ya? Oh, malah kelihatan yaudah. Pokoknya, kalau dipegel ini kerasa gendut sekali. Tebal sekali. Oke. Nah, yang pasti kita butuh gunting. Kemudian butuh lakban kertas. Jadi, kita jangan pakai klem. Di sini kita pakai lakban kertas saja ya. Dan, sudah. Semua. Itu semua yang kita butuhkan. Sekarang kita mulai dari kuncup yang paling kecil sendiri. Jadi, ada 4 ya. Yang paling kecil. Kemudian, kuntum yang kecil. Kuntum yang sedang. Dan, semua yang besar. Oke. Kita mulai dengan kawat yang paling besar ini dulu. Nah, pertama kita akan membuat dari... Nah, ini. Ini tadi sudah saya teguk-teguk. Maaf ya. Ini saya buka lagi. Jadi, dari yang square. 9 x 9 tadi. Kita lipat menjadi 2. Jadi, menjadi segitiga. Oke. Seperti ini. Kemudian, dari yang segitiga ini. Kita akan lipat lagi. Menjadi 2. Nah, jadi seperti ini. Kira-kira bentuknya ya. Keuntungannya membuat bunga kertas itu tidak harus garisnya rapi. Betul-betul. Karena bunga ya anyway. Kita tidak butuh terlalu rapi. Jadi, jangan khawatir. Jangan ragu. Buat yang belum pengalaman. Aku tidak bisa membuat yang rapi. Jangan khawatir. Pokoknya, just do it. Lakukan saja. Kalau mau buat, ya buat. Oke. Nah, setelah dilipat menjadi 2. Dari segitiga tadi. Lipat lagi. 1. Kemudian, 2. Hingga dia bertemu. Titik ujungnya. Kita langsungkan yang ujungnya. Supaya tidak keluar. Nah, jadi menjadi seperti ini. Panjang. Kemudian, kita lipat 2. Langsung dilipat. Dan ini langsung dikalungkan pada ujung. Ujung tangkai ini. Kawat hijaunya. Jadi, langsung dimasukkan di dalamnya. Kemudian, kita ikat dengan lakban kertas. Dililinkan lakban kertas di sekelilingnya. Sampai menjadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi, seperti ini. Kemudian, kita lanjutkan. Kita akan membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 5 ya. Yang kecil-kecil ini. Kita buat 5. Kemudian, kita letakkan. Jadi, adi-adi di bawahnya. Nah, untuk membungkusnya. Ini hanya sementara ya. Kemudian, kita akan pakai ini. Kertas dengan bahan. Yang sama seperti daunnya. Kemudian, kita lilitkan. Lilitkan di sini. Nah, jadi dililitkan rapi dan kawatnya tidak boleh terlihatan. Pada saat ini, bisa kalian menggunakan lem kertas. Tapi, jika tidak ada, kita bisa gunakan sedikit lem kertas. Nah, ini dikutuskan di sini. Sebenarnya, supaya tidak berputar-putar ya. Sekarang, lanjutkan dengan yang ini. Di bagian bawahnya. Dibikin sekecil mungkin. Kemudian, ditipat. Dan kita lanjutkan di bagian bawahnya. Jadi, kita lengkap dulu dengan kertas. Untuk buat add-on lover yang sudah nonton live DIY kita. Maafkan ya, saya sudah bisa nyapa satu persatu. Karena tidak bisa lihat siapa saja yang join. Tapi, thank you for joining. Thank you for watching. Oke, nah ini sekarang kita sampai di sini. Kalian lihat, kalau di sini kita letakkan yang pun kuncup kecil-kecil ini. Kita letakkan dua berdekatan, dua berdekatan lagi dan satunya baru lompat. Itu tujuannya membuat senatural mungkin. Jadi, kita bisa letakkan ini. Agak di-jiwi-jiwi biar-biar kelihatan manis dan lompat. Lilit satu kali dulu, kemudian ditambahkan di bagian bawahnya. Ini semua tidak akan terjadi kalau tidak dilakukan. Jadi, kita letakkan dulu ya. Jadi, kita letakkan dulu ya. Kita letakkan dulu ya. Lompatkan lagi supaya tidak lari. Dipotong kira-kira panjangnya. Sekitar 10, 10 cm. Pada dasarnya nanti yang digunakan tidak sampai 10 cm. Karena sisa kawatnya akan menggelam. Menggelam hingga ke bawah-bawah. Jadi, yang digunakan hanya ujungnya saja. Cara membuatnya sangat mudah. Jadi, ini kelompak yang ada tadi. Ini kan tadi matrasnya ya. Ini matrasnya. Kalian tempelkan pada kertas kretnya. Seperti ini. Kemudian dipotong mengikuti bentuknya. Mendapatkan bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Kemudian kita akan butuh 4. Satu, dua, tiga, empat. Seperti ini. Nah, kita satukan dengan satu kawat kecil. Oke. Caranya bagaimana? Dampak. Cuma main jirit-jirit. Dijirit saja. Nah, satu ini dilingkapkan. Sampai kira-kira seperti ini. Ini lebih mudah kalau kita menggunakan lem kertas. Sebetulnya. Kertasnya di. Oke. Kita cari lem kertasnya. Jadi, kita pakai lem kertas supaya dia lebih mempermudah. Karena kalau kita pakai lapuan kertas semuanya, nanti akan jadi gendut sekali bagian bawahnya. Nah, ini yang pasti ujung yang paling atas. Ujung yang paling atas. Ini disatukan seperti ini. Nah, jadi ini yang ditutup dengan lem. Sementara kita menunggu lem, kita pakai lapuan kertas langsung. Oke. Eh, jatuh. Nah, dan kertas datang. Kita akan blocking. Dia langsung menyeluruh. Tapi, kalian harus tunggu sampai kering. Lihat ya, Ini yang tadi saya tempelkan di sini. Nah, waktu digiwit, dia akan menghasilkan sisa. Nah, sisanya bisa kita pakai di yang berikutnya. Dan ditangkupkan ke lanjutnya. Nah, cantik kakek, mumpu kecil. Kemudian, kita tutup lagi dengan yang berikutnya. Jadi, kalau ini tadi di sini dan di sana, kita sekarang tutupkan di antaranya. Oke. Bawa ke atas, supaya dia bisa tunjuknya seperti ini. Kelihatan kan? Cantiknya. Jadi, tidak perlu sempurna. Yang penting lennya kuat. Sehingga hasilnya dia akan justru ketidaksempurnaan. Itu yang membuat dia jadi cantik sekali. Oke. Nah, sekarang lompat yang keempat. Kenapa saya bilang ini bagus buat kabur-kuburit? Bisa nyicil. Coba di target. Saya mau membuat 50 Snapdragon. Habis dari satu bulan untuk membuat ini. Pasti full. Selama satu bulan itu penuh untuk membuat ini. Karena memang sangat-sangat dibutuhkan tekun telaten. Kita sudah merasakan karena kita sudah membuat ini beberapa minggu. Tapi bukan mau mengerjai kalian sih. Cuma memang betul-betul memberikan inspirasi ide untuk bisa memberikan kejutan yang cantik untuk orang yang kita sayang. Nah, kita sudah mendapatkan yang kecil kan sekarang. kita sudah mendapatkan yang kecil kan sekarang. Abis ini kita akan buat yang sedang. Caranya sama. Nah, kemudian ini yang sudah kabur-kecilnya adalah ini tidak usah dibungkus lagi dengan yang ini. Langsung dimasukkan. Langsung dimasukkan di jalur yang bagian agak bawah. Nah, langsung dikeluarkan di sini. Begini. Sampai kira-kira kita butuh tiga. Untung yang seperti ini. Jadi, satu. Kemudian dua. Kemudian tiga. Keluar dari situ. Kemudian kita lanjutkan dengan yang sedang. Yang sedang kita butuh juga tiga. Oke. Sekarang kita buat yang sedang. Ada enam. Oke. Jadi kita butuh enam di situ. Ya. Enam ini sama cara membuatnya. Tapi kawatnya agak panjangan dikit ya. Kalau tadi saya ambil sengaja yang kecil. Kalau kalian mau rata ya dibikin semuanya 10,5 cm. Nah, yang ini yang kita buat untuk bapak yang sedang. Sama caranya. Dililitkan. Kemudian diikatkan di dalamnya sini ya. Dibelam dulu biar mudah. Dibelam dulu biar gini saya jadi pilih memberitahu sesuatu. Habis gini kita akan ada. Ed and design akan hadir di salah satu pameran tradisional yang cukup besar. Dan bisa menjadi salah satu cika buka pameran tradisional terbesar di Surabaya. Jangan buka catat tanggalnya. Di tanggal 17. 17 Mei ini sampai 19. Nanya dulu sama yang di belakang. 17 sampai 19 Mei ini ya. Jadi jangan lupa ya. Ketemu sama kita-kita di sana. Supaya Ed and Lover bisa datang. Kemudian bisa ngobrol, konsul. Apapun sudah pokoknya yang kalian inginkan. Membicara budget, bicara design. Mau cucul? Boleh gak ya? Duduk. Ayo ya. Aku beneran dah bisa membaca kera. Oh iya iya. Oke. Mengerti? Kita harus cepat. Intinya itu. Jadi ini bunga yang sedang. Nah, kita gabungkan. Kalau yang tadi menghadap begini. Nah, ini satunya ditanggupkan. Oke. Diatur supaya seperti ini. Kemudian sisanya juga. Jadi digabungkan. Kemudian digabungkan. Oke. Ini disatukan di bagian sampingnya. Sampingnya juga lagi. Sampingnya lagi. Pokoknya saling bertautan ya. Sampingnya seperti ini. Kemudian juga lagi. Kemudian juga lagi. Lampnya masih basah. Ini nanti waktu ditempelkan di bagian yang bawah-bawahnya. Langsung dibungkus dengan. Kertas krebs yang hijau. Seperti ini. Kelihatan ya? Disini jelas ya. Jadi langsung dibungkus. Nah. Tinggal yang terbesar. Lopak yang paling besar. Contum yang paling besar. Ini yang agak tricky. Kalau kita membuat. Kita buat dari yang putihnya dulu. Oke. Putihnya. Sama caranya. Kita letakkan. Seperti ini. Kemudian kita gabungkan. Dan digabungkan. Nah putihnya sudah selesai. Kemudian kita bungkus dengan. Yang kelopak kecil. Yang mana kelopak kecilnya butuhnya 4. Nah. Kemudian kita gabungkan. Di bagian bawahnya. Seperti ini. Nanti waktu sudah kering. Usahakan ini keluar. Yang ini ditekuk. Agak ke belakang. Begitu. Jadi punya ide ya. Mungkin minggu depan. Kita bisa ajarkan. Membuat bunga yang besar. Bunga pelengkap. Untuk rangkaian yang besar. Jadi. Kalau sekarang. Rangkaiannya yang. Panjang. Sama yang sedang. Mawarkan sedang ya. Bisa juga. Minggu depan. Kita akan ajak kalian. Buat bunga yang besar. Oke. Nah. Yang paling menarik. Dari bunga yang besar. Bunga yang besar. Yang maksud saya. Kelopak yang paling besar ini. Adalah. Bentuknya yang seperti baling-baling. Itu tadi. Langsung kita tusukkan. Di bagian bawahnya. Seperti ini ya. Ini. Langsung ditusukkan. Nah. Jadi ini dimasukkan. Dan di sekelilingnya. Diberi lem. Jangan lanjir. Kemudian dinaikkan. Nah. Cantiknya ini. Ini teknik jiwitan. Jadi kita menjiritkan. Sebagai mana. Diatur. Mumpung lemnya masih basah. Kemudian kita tumpuk dengan yang satunya. Sama. Ditusuk lagi. Nah. Dan diberi lem sedikit. Jadi. Kemudian disatukan. Dibuat agak berputar. Supaya kelopaknya bisa langsung. Nah. Sudah. Jadi. Nanti. Jadi. Ini yang besar. Langsung nanti. Kita tempelkan di bagian paling bawah. Ini. Yang paling bawah ini. Kemudian. Itu semua akan dililit. Sambil jalan. Mulai dari atas. Seperti dari awal kita membuat tadi. Sampai penuh. Sampai bawah. Dengan. Yang semacam ini ya. Tadi ya. Oke. Jadi ini memang harus panjang. Karena ini yang akan melilit sampai habis. Kemudian. Di bagian paling dasarnya. Baru kita letakkan daunnya langsung. Kalau daun. Langsung saja. Kita basahnya dengan lem. Kemudian kita. Letakkan di bagian bawah. Nah. Jadi. Kira-kira. Satu. Setelah. Kita akan membutuhkan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat daun. Untuk mengelilingi bagian bawahnya. Dan sisanya bisa kita lanjutkan. Apa ini. Ketaskribe kita yang semacam floral tip ini. Sampai habis. New Year's DIY. Yang mengajarkan untuk membuat Snapdragon. Blue Snapdragon. Semoga bisa jadi inspirasi buat. Ada lover. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya minggu depan. Oke. Jangan lupa. Tetap subscribe. Like. Dan share. Karena dibagi itu berjalan kan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax